Seakan tidak ada rasa kantuk, mereka terus asyik bermain kartu, bercanda dan sesekali terdengar suara tawa puas. Malam ini, benar-benar Hussein membuktikan ucapannya. Dia yang selalu menjadi lurah, jabatan RT sudah tidak lagi melekat lagi di dirinya. Barulah ketika suara di masjid terdengar, mereka semua pada pulang, dan aku pun mulai bersih-bersih. Di bantu istri yang sudah terbangun, ramai pulau warung kita ya bang, ucap istriku sambil mengumpulkan gelas-gelas bekas kopi. Iya, Alhamdulillah, jawabku sambil merapikan uang yang kusimpan di dalam laci meja. Dapat berapa bang, tanya istriku mendekat, tidak tahu, belum abang hitung, coba kita hitung yuk di dalam rumah, ajakku pada istri yang mengekor di belakang. Betapa senangnya hati aku dan istriku, setelah tahu jumlah uang yang didapat. Satu juta setengah Uang yang ku dapat pada malam pertama aku jualan ton, terang Asep padaku, aku hanya mengangguk, biar Asep melanjutkan ceritanya kembali. Jadi siang kemarin istriku mendapat enam ratus ribu, ditambah aku malamnya satu juta setengah. Jadi sehari semalam totalnya dapat dua juta seratus, jelas Asep kembali. Dan paginya, aku menyuruh istriku, kembali belanja hanya sekedar menambah barang dagangan yang berkurang, agar jumlahnya tetap sama seperti kemarin pertama kali belanja. Setelah istriku pulang dari belanja, aku segera pergi ke sawah untuk menjaga padiku dari serangan burung pipit, sambil tiduran melepas rasa kantuk, di saung sawah, yang aku buat. Waktu terus berjalan, warungku semakin ramai, dan penghasilan pun semakin bertambah istriku. Kutugaskan di siang hari, sedangkan aku bertugas di malam hari, hingga tidak terasa tiga bulan sudah berlalu aku dan istriku berjualan. Satu buah motor matik baru, sudah mampu aku beli. Untuk keperluan istriku belanja, ditambah lima ekor kambing bibit, dan lima belas gram emas, serta uang puluhan juta yang disimpan oleh istriku, itulah hasil dari jualanku selama tiga bulan. Nyata dengan berjualan, uang begitu mudah aku dapatkan, sangatlah jauh jika dibandingkan dengan hasil aku kerja. Sehari yang penuh hanya mendapatkan 150 ribu sebagai tukang kuli bangunan. Dalam enam hari kerja hanya mendapatkan tak lebih dari 900 ribu saja, itu pun kalau ada yang nyuruh kerja. Kalau tidak ada, ya aku nganggur, buatku yang seumur hidupnya baru kali ini memegang uang puluhan juta. Merasa sangat beruntung banget, diberi kemudahan dalam mencari uang. Coba kau pikir saja Ton, dengan hanya modal 1 juta setengah, aku bisa mendapatkan 4-5 juta dalam waktu sehari semalam. Ucap Asep sambil meneguk kopi yang tinggal separuh. Gila juga nih si Asep, hanya dengan modal 1 juta setengah bisa merauk uang sampai 5 juta dalam sehari semalam. Sedangkan aku yang dengan modal puluhan juta hanya seharinya tak jauh dari 500 ribu saja. Kadang kurang, itu pun belum dipotong modal, aku semakin penasaran dan meminta Asep untuk meneruskan ceritanya. Kemenyan sudah habis, aku pun segera berangkat untuk menemui Abah sang paranormal hebat itu, untuk meminta kemenyan lagi. Singkat cerita Abah pun memberikan sebungkus kemenyan yang pastinya sudah dijampi-jampi, dengan mantra-nya yang tidak pernah aku ketahui. Masih kau simpan, uang jimat itu dalam dompetmu, tanya Abah. Masih bah, jawabku singkat. Hati-hati dengan uang jimat itu, jangan sampai terlepas dari tanganmu. Semakin lama uang jimat itu berada di tanganmu, maka akan semakin dahsyat kekuatannya. Terang Abah dengan tegas. Dan jika kau terpilih dan berjodoh dengan uang jimat itu, maka uang itu akan berubah sendirinya, menjadi selembar uang 50 ribu rupiah. Dan jika uang itu sudah berubah, maka wajib buatmu memperbesar tempat usahamu, kata si Abah dengan panjang lebar menjelaskannya. Bersambung Terima kasih telah menonton